Terima kasih. Ada yang bersedia? Kak Agung, Mangga Kak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaka semua, sebelum mengawal pembelajaran pada malam hari ini, agar kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kemanfaatan dalam pembelajaran malam hari ini, alas sebaiknya kita berhubung terlebih dahulu. Beranah, didalam hati, dipersilakan. Beranah, selesai. Terima kasih. Jadi, waktu dan tepat saya kembalikan ke Pak Celi Tetap. Oke, terima kasih Kak Agung. Kak Kak sekalian, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan kita, dibuka mic-nya. Kita keluarkan suaranya sedikit. Berisik, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf, kakak, telat nih. Iya. Lanjut, Kak. Silahkan ditutup kembali mic-nya. Saya akan membagikan layar. Ini kau lihat, tampaknya di ini nih. Lagi di Garut, Kak. Lagi di Garut. Maka Wildan, ya. Iya, Kak. Oke, lanjut ya sambil berjalan, Kak Wiat, ya. Ya, udah santai di hotel. Kalian belum masuk. Wais, mantap, mantap. Lanjut, Kak Wiat. Siap, Kak. Hadir, Kak, hadir. Hadir, Kak Wildan. Alhamdulillah. Kak Wildan, gak ketemu di Garut? Sudah, Pak. Wistipayun. Eh. Kayak rencangan, enggak. Oke, siap. Kita mulai ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan masyarakat. Salam dan masyarakat. Ong swastiastu dan masyarakat. Salam dan rahayu. Kecilat. Semua di ruang. Oke. Ini seperti biasa, saya bacakan kesepakatan bersama kita. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan text adalah hal yang wajar. Dan kita punya kesepakatan, boleh sambil minum. Kita lanjutkan. Nah, kita masih di materi modul 2.1, Keterampilan mengajar PJOK yang efektif di pertemuan ketiga. Di pertemuan ke-1 dan ke-2 sebelumnya, kita mengenal konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Untuk kali ini, tujuan dari sesi kita adalah, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektifitas dalam penyajian tugas gerak. Ini ya tujuannya KKK untuk meningkatkan efektifitas dalam penyajian tugas gerak kepada siswa-siswi kita. Padahal agendanya adalah, yang pertama kita berburu referensi penyajian tugas gerak, nanti berdiskusi dalam kelompok. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Ini presentasi dan yang ketiga, refleksi. Ini kita akan review lagi pertemuan materi pertemuan satu dan pertemuan dua. Nah, bentar. Kita cek lagi daya ingatnya KKK. Boleh dibuka mic dan kameranya KKK untuk mengingat 11 aspek pembelajaran efektif dan kriteria pengalaman belajar efektif. Oke, boleh dibuka KKK, mic-nya kakak-kakak. Coba, 9 aspek penyajaran efektif. Ini apa, kakak? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan. Kita terlibat. 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 Yang ketiga, apa ini? Belajaran pembelajaran. Yang ketiga, ada pembelajaran. Yang ketiga, ada pembelajaran. Yang ketiga, penjelasan dan demontrasi. Yang ke-6, umpan balik. Yang ketiga, komunikasi. Yang ke-8, pembelajaran. Yang melayakan, melayakan loved resources. Yang ke-9, selamat terus. selamat datang lalu pengalaman belajar yang efektif yang pertama apa ini berpotensi 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 menikalkan siswa motorik motorik siswa yang kedua memaksimalkan memaksimalkan aktivitas belajar yang ketiga sesuai sesuai dan pengalaman serta didik yang topat berpotensi 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 dan menintegrasikan tujuan pendidikan tujuan pendidikan dalam ramah kognitif efektif efektif dan fisik motor itu ya kakak-kakak apa namanya aspek 9 aspek pembelajaran efektif dan 4 kriteria pengalaman belajar efektif itu selalu kita terapkan dalam kita ketika memberikan pembelajaran PJOK kemudian di pertemuan kedua kemarin mengingatkan lagi bahwa cara guru dalam mendapatkan perhatian murid kemudian cara guru mengembangkan konten dan mengkomunikasikan syarat cara guru dalam mendapatkan perhatian murid cara guru mengembangkan konten dan cara guru memberikan syarat komunikasikan syarat atu dalam pembelajaran juga merupakan berpengaruh kepada peningkatan efektifitas pembelajaran PJOK oke itu untuk review pertemuan pertama dan kedua tentang pembelajaran PJOK yang efektif kita kembali ke slide show-nya ini sudah sekarang kita ke berburu referensi saya akan membagi tiga kelompok kakak-kakak nanti tugasnya ini nah ini nah ini kakak-kakak akan dibagi menjadi tiga kelompok tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK referensinya bisa dari mana saja kakak-kakak dari buku youtube pengalaman kakak atau apapun yang bisa dijadikan referensi terus tiap kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali ke main room ini 642 sekarang kita hitung dari 645 saja nanti saya akan umumkan juga di grup ya kakak-kakak sampai menit berapa waktunya sekarang saya akan membagi dulu breakout room nya kelompok satu nanti di main room kelompok dua di board satu kelompok tiga di board dua nanti lembar kerjanya akan saya bagikan di grup WA teknisnya seperti kemarin di copy lalu diisi di kelompoknya masing-masing sebentar sekali lagi kelompok satu di main room kelompok dua di board satu kelompok tiga di board dua di di saya di bar Oke, kelompok 1, 4 orang, kelompok 2, 5 orang, kelompok 3, 5 orang. Silakan yang sudah ada undangan ke bornya. Silakan yang sudah ada undangan ke bornya. Silakan yang sudah ada. Silakan yang sudah ada undangan ke bornya. Silakan, kelompok 1 sudah mulai berdiskusi. Silakan yang sudah ada undangan ke bornya. Silakan yang sudah ada undangan ke bornya. jadit lancar aman kalem lah Hai buis tajah kumapus aja iya teh diskusi tentangnya itu lembar kerja langalek tadi sinyalnya tugas gerak ada lembar kerja kuperti wkferdi bagian perdi kan kamar intinya ditnya ya Bumai apa alisar kita kemari sambil kuliah kuliah ya mah jika kelompokan membiti pisahnya Ayo Pak Dede entah pada denenai nama pada denen cek 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 satu skupa perdi kemahal lancar kamar kuliahnya ya gitu TW kadit di noijid di setel noijid iya kuliah Ayo Pak perdi nama iya ketua kelompok nabu meya tanya wulatu pada denwa yang paling senior ya Kak Mei eh nah dafendi dafendi atau sesuai usia W sesuai usia meh meh adil Oh siap Hai net yang ingin dicon muncul idea mah umat hai 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 Paling juniornya Ramon siang jadi mau Bagus sinyal nak Hai mau malam besok ya segera gede yuk bari pabalik nonton si mega di titik Aduh Aduh maha ya Hai jadi terfokus ya terbaru nonton bareng tugas gerak nama dek pembelajaran aneh bu keterampilan yang keterampilan gerak yang diajarkan nak edek iya mau pembelajaran apa Hai udah lihat di YouTube di YouTube pasing bawah dalam permainan bola poli ya udah weh atau Eta atas nah hal-hal meren PNU nomor hijina Iya yang pertama dulu Hai nih kalau lihat dari sumber ini dulu ya visualisasi bukan sih kayak visualisasi interaksi aktifnya eh ini nih contohnya Bu Hai kelihatan enggak Hai aneh muncul ya Bima Hai tahu dawe atau itu yuknya ini contohnya begini ngarah tinggal presentasi negasi perutama tuh atau nonverbal Oh iya poin a menetapkan tanda atau prosedur gimana saya dinamodulnya aja yuma pokoknya peyatuh sambil ke TV Oke siap bu kita sabar menit diskusinya teh sampai 10 19-20 pokoknya terdina grup 19-20 selesai hai 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 menetapkan tanda prosedur mendapat menetapkan tanda prosedur tuh komunikasi perbal gitu kasih ya yang mulai seperti itu kan Sok yang pertama komunikasi verbal komunikasi verbal yang keduanya berarti nonverbal langsung dicontokkan atau komunikasi verbal naun komunikasi verbal oke kalau nonverbal kayak tepuk tangan siul iya fluid juga kan itu nonverbal udah betul hai 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 Atau berteriak mulai 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 Berteriak mulai Berteriak mulai Berteriak mulai Atau berteriak mulai Atau berteriak mulai Atau berteriak mulai 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 Guys suara aku masuk Ada Tadi aku ngomong ayat Paling gitu ya Coba ke atas lagi P yang C Pada dan Yang C dit Ya Yang B nya belum di edit Oh dihapus aja Maksudnya poin 2 3 Ini gini Tapi poin yang keduanya Dikasih lagi Sumber daya lingkungan fisik Biar nanti dicontohin Berarti kayak lingkungan fisik Kayak mencari tempat yang teduh Gitu kan Buram ya Kadit buram Pada dan kita sih pada dan Daripada digituin ya Iya iya betul betul Kio Evo Enggak pengen jadi Barisan peserta didikte Yang membelakangi sinar matahari T masuknya ke memanfaatkan sumber daya alam kan Itu enggak Nah jadi maksudnya jangan ditulis aja Biar nanti sambil dijelaskan Abima Taya Ya nanan Presentasi Ter muncul Terus nah Yang sumber daya lingkungan fisik Bikin poin kedua Ter muncul Sumber daya lingkungan fisik Bikin poin kedua Nah sumber daya lingkungan sosial Bikin Nah gitu Tapi contohnya nanti Kayak misalnya Sumber daya alam teh Kan kayak tadi Harus membelakangi Apa matahari Gitu kan Terus nah sumber daya lingkungan fisiknya Contohnya apa Pada Den Nenu tadi Taya Nau Nenu Fisiknya kayak tadi kan Kayak misalnya mencari tempat yang Taduh Mencari pohon yang adem Gitu kan Terus Kalau sumber daya alam Apa sumber daya alam Kayak apa Kalau yang fisiknya Mencari dari Menjauh dari keramaian Gitu kan Biar fokus Apangan Ya Tata sumber daya lingkungan sosial Kumaita Maksudah Tata Sosial Mar agak bingung Aya Atau sumber daya Yang dimiliki sekolah Sumber daya Sumber daya lingkungan sosial Masuk gak ke peralatan Peralatan sekolah Gitu Atau Oh paling Langsung ya Pei tulisannya sumber daya Sumber daya Sumber daya lingkungan berarti ya Mempengaruhi gak menurut kalian Gimana Gimana bu Jadi kan itu Mengatasi faktor lingkungan Dalam pembelajaran Kalau misalnya dengan faktor internal anak Misalnya karena faktor internal anak itu termasuk tidak menurut kalian Gitu Faktor anak Maksudnya jadi kayak si diri sendirinya gitu Ngerti gak sih SDMnya SDMnya gitu Kalau menurut aku mah gak masuk bu Soalnya Yang ditanyakannya juga kan Faktor lingkungan gitu Kalau misalkan Faktor dari Sumber daya manusia Misalkan Enggak karena bisa jadi kan Misi siswanya juga Mempengaruhi apa Pembelajaran Jadi lingkungannya Jadi membuat tidak kondusif Oh maksud ibu kesitu ya Jadi misalnya Kayak anaknya Membuat gaduh Membuat apa Kan membuat lingkungan Pembelajarannya jadi Tidak kondusif Gitu Menurut kalian Masuk enggak Gitu Betul-betul sih Tapi maksudnya Masudnya tanya Masuknya gitu Bisi Enggak mah yaudah Gak apa-apa gitu Ayo Pei Enggak apa-apa Lanjut aja Pei Udah nomor berapa ini Mau apa Ini keterampilan Gadak yang diajarkan Ini Masih bawailah Bola poli Bisa ramah Yang lain Atau mau yang lain Kita kelompok pertama Tenanah Hehehe 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 Adika Ijinya Pastik pertama Iyana Pastik pertama Kan presentasi Bola basket Tentu kami Ayo kami Atau bisi bosen Ketemurin Sokwe Gapapa Bola poli Oge Udah sama Meren materinya Bola poli Pak Adit Langsung ajelas Kenapan Ahlina Gitu Hehehe Ngeditnya Mau apa nih Udah Bola poli Udah Tinggal 12 menit Minimal beres Halo 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 Ayo Waktunya Minimal beres Selalah Penus Sama Tinggal Roba Salah Mana jelem Malaya Tanya Setuju Setuju Instruksi Betul Guys Fokusnya Gimana Kalau kita bagi Tanggungjawab Aja Bagi Jobdesk Misalnya Abi Nomor Hijin A Kan ini Ada Beberapa Nomor Ya Tersuai Kukame Isyadiana Eh Tidak Bisa Tidak Tidak Ingin Akunya Tidak Ingin Harus Berbagi Nomor Satu Semua Terus Ken Nomor Dua Enggak Cuman Dua Nomor Tapi Beberapa Poin Kalau Menurut Akunya PK Gini Kan Gapapa Aku Buka Di Aku Aja Pana Nomor Ros Gimana Bu Nih 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 Nomor Hiji A Dan B Misalnya Nanya Terus Nih Nih Nomor Anu Satu Tapi Yang CD Nanti Yang Nomor Dua Sama Pak Dedden Sama Pak Adit Karena Kan Kak Pak Kan Kita Materinya Pasing Bawa Bola Poli Pak Adit Kan Lebih Paham Oh Ada Nomor 3 Tapa Dede Nomor 3 Udah Betul Sok Tuh Aman P P Setuju P Udah Setujuin P Jadi Kumait P Yang P Tapi Nanti Yang Ngejelasin Adit Gitu Ngerti Nggak Maksudnya Terus Terus Kadu Anak Kayaknya Ini Kalau Lihat Dari Contoh Oh Iya Pak Ada Permainan Lupa Kayak Pembukaan Dulu Nggak Sih Pembukaan Absensi Ada Permainan Dulu Gitu Terus Mendemonstrasikan Menurutnya Ya Menjelaskan Guru Instruksi Penjelasan Materi Yang Kedua Ini Dulu Nggak Mau Ditampilin Dulu Kayak Di Proyektor Gitu Video Video Ajaran Masuk 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 Demonstrasi Anu Maksudnya Dari Pembukaan Nggak Ini Malang Masuk Terimak 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 Itu Lanjut 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 Peh Cok Poin 2 Kuma Ketik mencontohkan kan bisa guru mencontohkan atau ada sesuaian materi terus ini ya ya boleh nah gitulah terus tahak Nukati Luna permainan menggunakan permainan yang merujuk kepada materi inti ya mah Pak Adit lebih hiu lah karena dia yang bagian ngejelasin benar-benar menggunakan permainan yang merujuk pada permainan inti seperti permainan apa Pak? ada kegiatan inti seperti permainan nanti aja Pak gak usah ditulis biar nanti dia yang menjelaskan tulis ini permainan nama atau udah ditulis ya jadi nanti dia yang ngejelasin biar main oke iya 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 siap lanjut ya kegerakan inti ya Pak Adit melakukan pasing bawah langsung jiswa melakukan pasing bawah dah ya sehari gak soalnya orang dikejar waktu itu jadi penting mah ayah melakukan pasing bawah ini tuh harus dua gerak terus refleksi terakhir langsung refleksi evaluasi atau asesmen boleh terdena mau lanjut aja Pak ya betul melakukan pasing bawah terus refleksi dan evaluasi refleksi dan evaluasi tos ini tuh harus dua harus dua materi harus dua keterampilan gerak mana kita ya nomor duaan iya bu harus dua udah berarti pasing atas nanya boleh boleh biar biar inilah mau pasing atas mau service oke tenang naon hari bola polima ahlina 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 entah ahli eh bahwa menurut seolah seolah karate bisa sama berarti poinnya di luhur ya di copy aja ganwetana no kayanya diganti kita melakukan pasing atas ngerantai iya soalnya waktunya kan sakadak sakadak waktunya sakadak sakadak ayak kedapan saudara saudima ayak kedapan namun luring iya iya melakukan pasing bawahnya bisa berpasangan atau individu ya nanti kita sama adit enggak jelas kenana lah bisa dijelaskan aja bisa dengan tekniknya perorangan dulu pertama terus yang kedua langsung berpasangan gitu kan ya ya siap udah-udah yang ketiga apa nih wah kami lebih cocok menjelaskan itu itu keterampilan gerak yang diajarkan pasing bawah pak isaratnya lengannya lurus menurut kita gitu meren bisa oke pada den kia misal amun pas pasing bawah tenan w terkait terkait poin tiga ma tidak selamanya harus disamakan dengan yang atas mau tugas gerak yang pembelajaran beda juga sama kalau enggak apa-apa kalau lihat dari contoh atau yang atas tapi mending disamain ameh relevan oke boleh pilih YT dalam satu materi yang harus diajarkan namun beda dalam pertemuan beda-beda keterinan misal kaki dibuka selebar bahu meren kita tanya tadi gitu kaki dibuka selebar bahu tangan lurus lengan meren nya lengan lurus lutut ditekuk meren kita instruksi nama lutut dulu lutut dulu lupa lutut dulu jadi nyambung kaki terus ke lutut baru ke tangan biar nyambung pandangan ke bola pandangan ke arah bola hari hari apa hari gini apa apa disebutnya dit hari yang diginiin tangannya apa nyarap rapatkan nauna menyepengan gitu tah yaitu bahasa naun kepala kepala makir pasing inti nama Nuggete bahasa naun tangan diluruskan dit ep tangan pada tangan diluruskan dan jari-jari tangan lurus dirapatkan rapatkan gitu nama bahasa jari-jari bukan tangan jari-tangan dirapatkan dari pasing atas makinya membentuk jari-tangan seperti memegang mangkok itu pasing atas semuanya kalau jari kalau pasing atas tangan jari-jari dibuka lebar membentuk segitiga tangan tangan dibuka lebar lebar membentuk segitiga jari-jari membentuk segitiga yang kedua pada saat bola menyentuh jari-jari tangan tong di atas jidat posisi tangan di atas jidat gitu bisa pada saat bola menyentuh jari-jari tangan kemudian didorong ke arah atas ke arah atas gitu oke lanjut oke lanjut lanjut oke lanjut oke lanjut oke 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 isyarat halo halo bahasa nate harus singkat jadi singkat tapi mudah dipahami anak ketika melakukan gerak iya harusnya kayak gitu pak lihat dari contoh kalau terlalu panjang misalnya kan si anak ketika melakukan gerakan orang kan ngontrol anak ini tangannya gini jadi kalau terlalu bahasanya panjang sulit dipahami gitu bisa disingkat lagi kalau misalkan bola poli gimana kan kalau misalkan contoh pembelajaran atletiknya contoh star jongkok misalkan kayak persiapan bersedia siap kayak gitu bersedia siap tapi itu mah udah terlalu formal gak sih kayak itu emang udah aturannya kayak gitu gitu itu isyaratnya gimana kalau gini aja karena dibuka soalnya ya orang kan dikejar waktu sudah selesai gini aja pada saat bola datang jangan menyatu jari-jari pada saat bola datang kemudian dorong ke atas gitu aja jangan menyentuh jari-jari tangan bolanya dorong gitu dorong gitu pada saat bola datang lalu dorong ke atas gitu meren iya iya gak sih biar lebih singkat gitu gitu nah gitu lebih lebih simpel soalnya kalau panjang kita makan cara melakukan cara melakukan ini makan isyarat disyarat 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 isyarat kan kan ini konteks nomor nomor tiga harus isyarat yang betul gitu berdiri tegak sedikit membungkuk pasing atas mah dia paling berdiri tegak nah gitu tangan segitiga jadi tangan membentuk segitiga si jari-jari nate kalau jangan ditambahin sedikit membungkuk boleh enggak jadi maksudnya kan ini isyarat nih gitu kewe adit mau jelaskan gitu tapi ketika kita kasih berdiri tegak gitu ya betul siap boleh pandang ini disebutnya pandangannya ke arah bola gitu tah disi kemana pasing bawahnya ada yang diperbaiki enggak isyarat kunya kaki sih kata aku kaki buka gitu aja tapi nanti kasih tau kalau kaki dibuka itu harus lebar bahu ya gitu tapi langsung kaki buka kaki dibuka boleh gitu udah gitu tah kaki dibuka lutut ditekuk jangan ada sedikitnya lengan lengan diruruskan jari tangan rapat gitu tah lengan luruskan tah jari tangan rapat nuka opat nah gitu ya jadi pakai poin keempat pandangan ke bola pandangan ke depan apa ke bola yang benernya melihat bola atau fokus bisa gak kalau fokus gitu isyaratnya eh bisa eh aku mau lihat nomor 1 P ini data aku yang A sama B ya jadi aku yang buka aku langsung satu satu AB P CB EP yang CD nanya oke adit nomor 3 A mudah pada dan 3 B mau pengen ditambahin lagi P yang ada 30 detik yang lain iya siapa yang B B nya tambahin satu nah memanfaatkan sumber daya manusianya dah oke Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 2 selesai tadi diskusinya. Kakak-kakak yang kelompok 2, Kak Jimmy, Kak Wiat. Yang terakhir belum beres, Kak. Belum beres yang terakhir. Kelompok 3 gimana? Selesai. Sama, Kak. Belum rampung. Terbatasan waktu sepertinya, Kak. Jadi belum beres, Kak. Terlalu asyik ngobrol, Kak. Terlalu asyik diskusinya, Kak. Kalau begitu, Kak. Sedapatnya saja. Untuk malam ini tidak diurut. Sama kelompok 1 belum beres juga ya, Kak Ameh ya. Sudah, Kak. Sudah beres. Dulu, Kak. Biar cepat, Kak. Kelompok 1 sudah beres, Kak. Insya Allah, Insya Allah sudah, Kak. Nah, kelompok 1 aja dulu. Oke, kelompok 2 adminnya boleh sambil menyiapkan. Kelompok 3 juga. Silahkan. Kalau sambil ini ditambahin nggak apa-apa, Kak. Soalnya ini nomor 3 belum. Satu lagi. Ya, ditambahin aja kelompok 3 sambil menunggu. Bisanya dulu ya, Kak, ya. Nanti ditutupi bareng-bareng aja. Terima kasih, Kak. Silahkan, kelompok 1 duluan. Kak Jim, ditambahin dulu. Kak Jim, yang gerak non-lokomotor dan manipulatifnya ditambahin. Siap, siap, siap. Mulai dijatri, Biawe aja, Kak Wiat. Silahkan, Kak Adil, kelompok 1, silahkan. Persentasi. Baik, Pak. Ijin. Saya harus kirim layar. Waktunya 10 menit ya, Kak Kakak, ya. 10-1 kelompoknya. Baik, Pak. Oke, silahkan, Kak May. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ijin, Kakak-kakak semuanya. Ya, kami dari kelompok 1. Berbagi, kali ini kita akan membahas tentang materi berbagi referensi inspiratif, yaitu tentang penyajian tugas gerak. Kelompok 1 yang dianggutai oleh Kak Deden Effendi. Ada saya, May Dinar, ada Kak Adil, dan ada Kak Ferdiansah. Soal yang nomor pertama, itu bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik dengan cara menetapkan tanda atau prosedur. Tanda atau prosedur itu menurut kelompok kami itu ada dua. Yang pertama itu komunikasi perbal. Bisa dengan menghitung 1-2. Artinya dengan kita berbicara ya, kalau perbal. Seperti misalnya memberikan tugas gerak. Tekuk lutut, misalnya gitu ya. Atau tangan luruskan gitu ya. Pokoknya yang berbentuk, semua itu yang berbentuk dengan perbal, dengan berbicara, berarti termasuk dengan komunikasi perbal. Seperti itu. Lalu yang keduanya itu adalah komunikasi non-verbal. Dengan, bisa dengan tepukan tangan, yang seperti saya kemarin jelaskan di pertemuan kemarin, misalnya tepukan 1 atau fluid 1, kumpul fluid 2 atau tepukan tangan 2, bisa dengan meluruskan barisannya dengan merentangan tangan. Seperti itu ya, kakak-kakak. Lalu yang poin B-nya, mengatasi bagaimana cara mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengatasi faktor lingkungan itu dengan memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya, ketika kita memberikan sebuah pembelajaran, sebaiknya mungkin ya, kita itu memanfaatkan arah matahari. Jadi, kalau misalnya matahari lagi di depan, ya kita jangan suruh anak-anak harus menghadap ke matahari. Biar pembelajarannya juga tidak berfokus. Karena kan kalau anak-anak menghadap matahari, mungkin anak-anak juga akan, aduh bu, serap, banyak teluhnya kan ya. Biasanya, bu, serap, bu, tekuat, bu. Jadi, lebih baik kita memanfaatkan arahnya matahari. Datangnya matahari. Kalau matahari lagi di arah mana, ya kita kebalikannya. Lebih baik kita yang sebagai guru, yang menghadap ke matahari, gitu. Seperti itu. Lalu, yang kedua, memanfaatkan sumber daya lingkungan fisik. Seperti yang tadi ya, kita manfaatkan tempat yang teduh. Misalnya, kalau di sekolah kita ada tempat yang teduh. Atau kita bisa dengan memanfaatkan, ada pohon rindang yang bagus, kita manfaatkan di situ. Dan bisa juga kita jauhi lingkungan yang ramai, gitu. Jangan sampai kita belajar di pinggir jalan, gitu ya. Lebih baik kalau misalnya ada lapangan yang teduh, walaupun kecil, tapi kita manfaatkan. Gimana caranya kan? Kita harus bisa memikirkan asset-based thinking, gitu ya. Walaupun lapangannya kecil, ya kita manfaatkan bagaimana supaya pembelajaran tetap berjalan, gitu. Lalu yang ketiganya, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Itu tentunya ya, karena faktor fasilitas dan sarana-prasarana juga sebetulnya kan mendukung sekali ya, untuk sebuah pembelajaran. Jadi kalau misalnya safrasnya tidak memenuhi, ya kita berpikir lagi, gitu. Gimana caranya? Supaya lingkungannya bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir itu, dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Bisa juga pembelajaran dan lingkungan sekolah itu tidak baik karena dari sumber daya manusianya. Misalnya dari anaknya yang sering gaduh, gitu ya. Anaknya yang sering membuat onar, gitu. Itu kan juga bisa membuat pembelajaran tidak berjalan dengan baik, gitu. Terkadang kita sebagai guru malah fokus kepada anak yang berbuat onar itu, gitu. Jadi, ya gimana caranya? Kita membuat pembelajaran itu dari SDM-nya juga tetap tertib, gitu. Dengan cara dengan isyarat cue, atau bisa dengan sebuah permainan, sebuah dengan ice drinking, atau bisa juga dengan permainan-permainan yang lain, gitu. Jadi, jangan sampai si sumber daya manusianya ini juga... Di sumber daya manusianya, maaf, 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 ada gangguan. Di sumber daya manusia ini juga tetap fokus, gitu. Itu ya, mungkin dari yang poin A1 dan poin nomor 1, A dan B-nya. Lalu yang C dan D-nya akan dibahas oleh rekan saya, Pak Perdi. Untuk waktu dan tempat, disilahkan. Baik, terima kasih, Kak May, sudah menjelaskan poin 1 dan B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin C dan D. Untuk poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini, memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran, seperti video pembelajaran, aktivitas permainan yang sangat menarik dan menyenangkan menggunakan instruksi yang mudah dipahami oleh peserta didik. Di sini, misalkan kita sebelum ke lapangan itu, biasanya memperlihatkan dulu aktivitas yang akan diajarkan di lapangan, gitu ya. Seperti melihat video pembelajaran, guna untuk si anak itu mengenal terlebih dahulu gerakan yang akan diajarkan. Terus, selain itu juga, aktivitas permainan yang sangat menarik. Di sini, peran sebagai guru memberikan aktivitas permainan yang sangat menarik dan menyenangkan dengan menggunakan instruksi yang mudah. Jadi, peran guru itu mengemas suatu permainan yang dilihat peserta didik itu bisa mendengar dan melihat. Serta ketika dipraktekan, peserta didik itu mampu melakukannya dengan penuh bersemangat dan menarik, gitu. Sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan. Untuk poin D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini, menyajikan tugas gerak yang mudah dipahami oleh peserta didik dan mudah dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Peran guru di sini mengurutkan tugas gerak yang akan diberikan kepada peserta didik tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari mulai, misalkan pasing bawah itu seperti apa. Terus, nanti ketika sudah melakukan pasing bawah, apa yang harus di, gerak yang harus di selanjutnya kepada anak seperti apa, gitu ya. Menyajikan tugas geraknya itu secara efisien. Dan juga penyajian tugas geraknya juga harus singkat. Jangan sampai guru menjelaskan panjang lebar, tapi tidak dipahami oleh siswanya. Ini sangat berdampak ke waktu, gitu ya. Jadi, lakukanlah guru itu untuk menyajikan tugas secara efisien dan singkat. Mungkin itu yang Ferdi jelaskan. Selanjutnya, poin dua akan dijelaskan oleh Kak Deden. Terima kasih. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Saya ambil alih dulu ya. Untuk selanjutnya, yang nomor dua. Untuk yang nomor satunya, untuk ketampilan geraknya. Akan dijelaskan oleh Kak Adit. Waktu dan tempat Kak Adit, disilahkan. Sepertinya Kak Adit ganggu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan dari keterampilan gerak yang diajarkan untuk Jumat Dari ini. Ada? Ada terdengar? Ada, ada Kak Adit. Ada. Oke. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan di sini, kita memakai passing bawah dalam permainan bola poli. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan ini, yang pertama itu adalah penjelasan materi atau instruksi. Kemudian, guru mendemonstrasikan materi, baik secara fisik, didemonstrasikan secara langsung, atau sebelumnya, diberikan video pembelajaran pada saat sebelum memulai aktivitas. Yang selanjutnya, pada saat setelah mendemonstrasikan kegiatan dalam permainan passing bawah bola poli, biasanya saya pribadi menggunakan satu jenis permainan yang merujuk kepada permainan inti atau kepada submateri yang tadi disampaikan. Selanjutnya, melakukan gerakan inti yang dipandu oleh guru yang sebelumnya setelah didemonstrasikan, kemudian dipandu oleh guru, dilaksanakan oleh siswa. Setelah proses kegiatan inti ini diberikan kepada siswa, kemudian guru bersama murid melakukan refleksi dan evaluasi. Yang kedua, untuk passing atas mungkin kurang lebihnya sama, namun ada sedikit perbedaan di dalam penjelasan atau urutan pengajaran permainan passing atas dalam permainan bola poli. Bisa tolong dikebawahin, Kak Perdi. Nah. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam pelaksanaan, passing bawa bola poli itu ada permainannya, kemudian yang merujuk kepada permainan inti, terus pelaksanaan, baik setelah itu refleksi dan evaluasi. Kemudian dalam isyarat atau cue pembelajaran, ini akan dijelaskan oleh Kak Apendi. Di persapat ya, Kak Kak, waktunya habis untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Oke, mohon izin, Kak Kak Kak. Iya, siap. Untuk nomor tiga, untuk isyarat pembelajaran, sebetulnya untuk isyarat pembelajaran itu kan untuk memahami dan mengingat kembali teknik yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh guru. Jadi, di bahasanya secara singkat, mungkin secara penting dan akurat, dan mengarah kepada materi. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan, pasing bawah dalam permainan bola poli, isyarat pembelajarannya, contohnya kaki dibuka, kemudian lutut ditekuk, lengernya diluruskan, jari tangan dirapatkan, kemudian untuk pasing atas, berdiri tegak, tangan membentuk segitiga misalnya. Pada saat bola datang dorong ke atas, kemudian pandangan ke arah datangnya bola. Mungkin itu sedikit dari isyarat dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu ya, kakak-kakak. Sekalian kita bisa melihat gambaran referensi hasil dari diskusi dari kelompok satu. Hanya sedikit kakak-kakak, saya mau menguruskan lagi bahwa di dalam aset itu kan tadi sempat disinggung aset lingkungan alam dan aset fisik ya kakak-kakak. Ketika tadi yang pertama menyebutkan bahwa pohon rindang itu sebagai aset fisik, mohon dikaji lagi oleh kita semua, membedakan mana aset fisik dan aset lingkungan. Kalau lingkungan alam itu kan namanya alam itu alami ya kakak-kakak, jadi sendiri gitu. Sudah ada sebelumnya, tidak ada intervensi dari kita. Kalau fisik itu berupa gedung atau misalnya lapangan, itu fisik itu untuk mengidentifikasinya kakak-kakak, itu nanti kita kaji lagi untuk kelompok satu. Karena tadi tersebutkan bahwa pohon rindang yang ada tempat berteduh dimasukkan dalam kriteria aset fisik. Terus dalam mengidentifikasi aset juga, jika kita tidak mempunyai aset tersebut, tidak perlu kita paksakan gitu. Jika misalnya di kelas kita aset manusianya tidak ada siswa yang ahli dalam pasir bawah pola poli, ya itu bukan aset berarti asetnya yang lain gitu kakak-kakak. Jadi ketika kita berpikir aset, apa yang sudah ada dan positif menunjang untuk pembelajaran itulah aset. Jangan kita cari-cari yang tidak ada gitu. Itu sama saja dengan kita berpikir berbasis kekurangan. Karena misalnya kekurangan saya adalah tidak ada lapangan yang luas. Itu kekurangan. Tapi kita nyari-nyari lapangan yang gak mungkin, yang gak memungkinkan itu bukan aset gitu. Tapi aset kita misalnya lapangan sempit. Kita cari teknik mengajarnya yang lain. Pemintaran kita berdemanfaatkan itu aset manusia. Itu sedikit mengingat lagi kakak-kakak ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 apakah sudah siap? Atau mau kelompok 3 dulu? Insya Allah kak, siap kak. Lanjut kak Dimi. Oke, kelompok 2 sampai jam 7.52 ya. Siap, maka kak. Siap, izin tampilkan seskreen kak. Apakah sudah ada kak? Sudah. Oke, sudah, sudah, sudah. Siap, siapnya. Orang dikawitan latinya. Enggak, ingat. Kedap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang yaitu penyajian tugas gerak. Nah, saya sendiri di sini sebagai moderator yang nanti akan dipresentasikan oleh Kak Uyad, Kak Dikri, Kak Repki, dan Kak Iqbal. Nah, yang pertama mungkin agar mempersingkat waktu, bisa dipresentasikan langsung oleh Kak Uyad. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak Uyad. Kumah, ada ya komunikasi. Ya, Kak Jimmy, itu juga langsung. Tadi ada. So, kalau ya. Oke, di scroll ke atas. Oke, di scroll ke atas. Terima kasih. Terima kasih, Kak Jimmy. Sebetulnya, kami di sini masih kurang pede dengan apa yang akan kita presentasikan. Tapi mudah-mudahan ada masukan atau tambahan dari kakak semuanya. Di sini ada poin yang nomor satu itu mendapatkan perhatian dari persatuan didik. Poin yang paling penting yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Yang poin pertama memberikan respon. Kak Jimmy, mana? Hilang. Kak Jimmy. Kak Jimmy. Duh, kekuatan. Kak, Kak, Kak. Sinyal, 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 so. Lanjut. Scroll ke atas, Kak Jimmy. Kenapa? Sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor pertanyaan atau pernyataan nomor satu mendapatkan perhatian dari persatuan didik. Yang pertama itu, yaitu yang paling penting menetapkan tanda atau prosedur. Poin pertama yaitu memberikan respon atau stimulus stimulus terhadap peserta didik kurang ke kiri eh, Pak Jimmy. Ke kiri, ke kiri. Nggak bisa ke kiri ini, T. Ke bawah, ke bawah, coba, coba, ke atas, ke atas nomor A. Itu yang A, yang A. Memberikan respon atau stimulus terhadap peserta didik supaya lebih aktif dalam pembelajaran PJOKA. Yang poin kedua yaitu memastikan lingkungan yang aman. Yang ketiga, menyepakati aturan tertentu seperti sinyal mulai dari berlakunya pembelajaran misalnya menggunakan fluid atau isyarat tangan untuk memberikan tanda kapan peserta harus memulai atau menghentikan gerakan. yang poin B, scroll ke bawah, Pak Jim. Yang poin B, 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 terlalu, terlalu jauh. B, B, oke. Mengatasi, yang poin B itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yaitu memastikan lingkungan aman dan bebas dari gangguan jika dalam ruangan. Perhatikan cirkulasi udara, pencahayaan, dan tata letak alat. Jika di luar ruangan, pastikan cuaca dan kondisi lapangan aman. Scroll ke bawah lagi, Kak Jimi. Yang poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin pertamanya, menggunakan suara yang jelas, keras, atau mikrofon jika diperlukan. Gunakan juga demonstrasi visual atau isyarat tangan. Yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang poin D, penggunaan waktu yang efisien. Manajemen waktu penting dalam pembelajaran PJOKA. Gunakan stopwatch atau timer untuk mengontrol durasi setiap aktivitas dan batasi instruksi perbal agar fokus pada praktek langsung. Oke, terima kasih, Kak Jimi. Ini penyampaian poin yang pertama dari saya. Bisa dilanjut ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih, Kak Jimi, waktunya. Oke, terima kasih, Kak Wiat atas presentasi yang sudah disampaikan. Oke, lanjut ke nomor 2 yang akan disampaikan oleh Kak Dikdik. mulai waktu dan tempat, Kak Dikdik. Dipersilakan. Terima kasih, Kak Jimi. Ijin rekan-rekan untuk mempresentasikan. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan Gerak yang diajarkan yaitu Keterampilan Gerak Dasar. Urutan pengajaran yang dilakukan yang pertama gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Terus yang selanjutnya Keterampilan Kompleks. Ijin, Kak Jimi, dikataskan sedikit. Urutan pengajaran yang dilakukan Keterampilan Kompleks dalam pembelajaran PJOK merujuk pada Keterampilan Gerak yang merupakan kombinasi dari beberapa Keterampilan Dasar seperti pemahaman strategis untuk melakukan tindakan secara efektif. Terus, Kak Jimi, sedikit lagi. Keterampilan ini melibatkan Kak Jimi. Koordinasi motorik. Ini, ya. Ya. Gimana, Kak Dik? Top. Sebentar. Durang lagi, ya. Melakukan tindakan secara efektif Keterampilan ini melibatkan koordinasi motorik yang lebih tinggi, keputusan cepat, serta kemampuan adaptasi terhadap situasi yang terus berubah. Mungkin itu pengaparan dari saya dari kelompok dua. Selanjutnya sama teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Oke, Kak Dik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Oke, untuk nomor tiga, yaitu isyarat ku pembelajaran akan disampaikan oleh Kak Iqbal. Untuk waktu dan tempat, Kak Iqbal dipersilakan. Oke, izin Pak, Kakak-kakak sekalian. Jadi, untuk isyarat atau ku pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama adalah isyarat pembelajaran adalah komunikasi atau petunjuk yang berupa bahasa verbal yang digunakan untuk memberikan instruksi secara singkat dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Isyarat ku yang bisa digunakan yaitu yang pertama, meniup fluid satu kali untuk berkumpul memusatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, yel-yel untuk memfokuskan peserta didik. Yang ketiga, kode atau isyarat gerak tubuh untuk memberi isyarat terhadap peserta didik. Nah, seperti itu. Yang kedua, keterampilan gerak lokomotor. Dan ke atas sedikit, Pak. Oke. Dan berjalan, ada berlari dan melompat. Sudah, itu presentasi dari saya. Kembalikan lagi ke Kak Jimmy. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Ya, kepada rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf, apabila jawaban dari kelompok kami kurang sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok dua, sudah berbagi referensinya. Oke, Kakak-kakak, kita lanjut ya ke kelompok tiga, Kakak-kakak. Silakan. Dimaksimalkan, Kak Agung, sampai jam delapan ya, Kak Agung. Siap, siap, Kak. Kak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, izin memperkenalkan kami dari kelompok tiga, yang terdiri dari Kayayan, Kawilan, Parodiana, Saya Pribadi, dan Pak Sopian. Sebelumnya, izin share. Oke. Sebentar ya. Sudah ada, Kak. Selanjut, Kak Agung. Oke. Di sini, yang akan menjelaskan pertama itu oleh Kak Yayan. Kak Yayan. Ada, Kak Yayan? Ada, Kak Agung. Oke. Kayayan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Kak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak-kakak. Izinkan kami untuk memaparkan tugas kelompok ini. Mungkin, kalau dilihat dari kelompok satu dan dua, kelompok kita, Kak Agung, agak beda. Kayaknya ini ya. Gak apa-apa ya, Kak. Betul. Nah, Jadi gini ya, pemahaman dari kelompok kita, tentang materi ini, nomor satu itu mendapatkan perhatian dari perserta didik. Jadi, pemahaman kita itu adalah bagaimana caranya untuk anak kembali lagi ke para guru misalnya anak itu sudah tidak perhatian gitu ya. Nah, makanya di sini untuk poin A menetapkan tanda atau prosedur. Nah, tim kami ini yang ke satu itu ada tanda suara. tanda suara itu meleputi dengan tiupan fluid atau tepuk tangan dan lonceng. Misalnya, kalau anak sudah tidak perhatian lagi kepada guru atau temannya dalam pembelajaran, di sini kita bisa dengan menu fluid atau dengan gestur tubuh kita melepukan tangan atau bisa kembali lagi kemudian atau fokusnya terhadap guru. Yang kedua yaitu ada kode kata atau isarat. Misalnya, mata fokus telinga siap untuk mendengarkan anak-anak siap. Nah, maksudnya di sini kita sebagai guru bila mana terjadi hal anak tidak perhatian sama guru kita bisa mengisaratkan mata fokus. Telinga siap untuk mendengarkan. Anak-anak harus siap misalkan seperti itu. Nah, yang poin ketiganya tanda dengan gerak tubuh. nah, ini tanda dengan gerak tubuh misalnya hampir sama ya dengan tadi yang poin satu itu dengan mengisaratkan tubuh kita misalkan dengan tangan kita gitu ya anak supaya kembali lagi ke perhatian fokusnya. nah, yang B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran yaitu untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran kita harus komunikasi dengan siswa gitu ya maksudnya maksud di sini komunikasi dengan siswa kita harus saling berinteraksi atau saling memahami antara anak dan guru nah, yang keduanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan nah, di sini guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan guru bersikap demokratis dan menghargai hasil belajar siswa gitu ya jadi intinya guru harus bisa memberikan apa materi-materi yang bisa menyenangkan siswa supaya lingkungan dalam pembelajaran tetap berjalan dengan menyenangkan atau aman ya gitu nah yang ketiganya mengatur tata letak ruang atau lapangan misalkan kita kalau di ruangan berarti kita misalkan yang tadinya ruangan yang kita mau apa di ruangan kita misalkan yang tadinya misalkan kita rubah menjadi melingkar atau bergrup-grup nah seperti itu atau terus lapangan nah ini menurut pengalaman ya di lapangan biasanya sebelum belajar itu banyak berserakan apa sampah seperti itu nah maksudnya mengatur tata letak ruangan atau lapangan itu supaya menciptakan komitas apa untuk menciptakan pembelajaran yang lebih apa yang lebih nyaman gitu ya mungkin ya lebih nyaman itu ya lebih nyaman nah terus ini yang C memastikan peserta didik mendengar dan melihat nah disini kita ada sinyal visual yaitu dengan menunjuk dan melambaikan tangan nah itu ya terus komunikasi komunikasi memotivasi komunikasi siswa dan guru nah itu mungkin kagung Pak Wildan siap atau kalau tidak dilanjut aja Pak Ros Pak Wildan ada Pak Wildan ada Pak oke Pak Wildan yang yang Pak Wildan mohon maaf sekian ya hatur nuhun terima kasih Pak Yayan atas waktu dan kesempatan dan pengalamannya mungkin akan dilanjut oleh Pak Wildan waktu dan tempat dipersilakan untuk mempersingkat aku baik terima kasih Kak Agung untuk waktunya izin Kakak-kakak semuanya untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami salah satunya yang tadi dijabarkan oleh Kak Yayan dan saya akan melanjutkan di poin D yaitu penggunaan waktu yang efisien salah satunya tujuan pembelajaran yang jelas jadi ketika guru ingin melakukan waktu yang sangat efisien salah satunya dengan tujuan pembelajaran yang jelas apa saja yang akan diajarkan kepada siswanya contoh melakukan lempar tangkap dalam permainan bola kasti jadi untuk tujuannya saja yang harus diperjelas salah satunya lempar tangkap dulu yang akan diajarkan seperti itu untuk efisien waktu kemudian ada persiapkan bahan dan alat sebelum pembelajaran berlangsung nah setelah tujuan pembelajaran yang jelas kemudian alat apa saja yang akan digunakan ketika akan melakukan aktivitas pembelajaran kemudian menyusun kegiatan yang jelas salah satunya dengan menggunakan metode seperti apa kemudian aktivitasnya seperti apa dilakukan dengan jelas lanjut hal terakhir roi maka pada kusat rodi anak ada kakrodiana atau mau sama pak wildan sedikit atau nomor satunya nanti paroy nomor 2 ada kak karoy ada ijin sambil off cam ya kakak soalnya ini sinyalnya setelah melihat tadi yang teman-teman presentasikan untuk keterampilan gerak yang diajarkan disini tadi hasil diskusinya ini ya tentang keterampilan gerak asal berjalan berlari berketer melompat tadi saya tidak sempat mengatakan kepada kelompoknya tentang tentang pendapat saya tadi mungkin ada sinyalnya agak jelek disini saya menuliskan tentang melempar urutan pengajaran yang dilakukan oleh saya yang pertama dengan permainan dengan permainan kucing-kucingan maaf kak kakrodiana itu melempar ada di nomor 2 yang ke 1 itu oh iya di nomor 2 melempar ya oh iya untuk urutannya melempar dan menangkap sambil berdiri selanjutnya melempar dan menangkap sambil berjalan itu dilakukan oleh sendiri-sendiri kemudian yang ketiganya melempar dan menangkap bola dengan berhadapan seperti itu silakan untuk selanjutnya mungkin terima kasih Pak Rodiana mungkin sedikit menjelaskan kembali mungkin ya Pak Rodiana terima kasih jadi disini itu tadi hasil diskusi kita semua jadi keterampilan gerak yang pertama itu Pak Rodiana ada keterampilan gerak dasar seperti berjalan berlari berputar dan melompat jadi urutan pengajaran yang diakonnya adalah gerak lokomotor non-lokomotor dan manipulatifnya seperti itu ya Pak ya Pak Rodiana ya cuma tadi kan lagi diskusinya tadi itunya keganggu Kak Agung oke siap Pak Bapak jadi saya sudah menuliskannya ini seperti ini itu di bukunya oke siap sudah apa-apa tapi seperti itu tidak jauh tanya-tanya sama ketiga panggitannya Pak Wildan mau oke siap bagus ini nomor tiga oleh saya sendiri mungkin ya disini ada isarat Q pembelajaran mungkin disini keterampilan geraknya yang diajarkannya lompat jauh gitu ya terus isarat Q nya kan banyak ya isarat itu ada isarat verbal visual kinesthetik auditory taktis prosedural gitu ya disini lompat jauh dengan isarat verbalnya yaitu misalkan dengan ayunkan lengan dan lihat ke depan itu termasuk pada isarat verbal terus disini ada isarat auditory dengan cara hitungan 321 atau 123 atau dengan fluid itu bisa ya terus disini yang ketiganya adalah isarat auditory gitu ya dengan contohnya yaitu si anak itu mendemontrasikan gerakan kaki saat melompatnya seperti apa gitu mungkin ya disini yang keduanya adalah dengan ketampilan geraknya yaitu dalam dribbling sepak bola misalkan ya disini isarat verbalnya yaitu kita misalkan mengintrusikan silahkan gunakan bagian kaki bagian dalam misalkan silahkan gunakan kaki bagian luar nah itu dengan isarat verbal terus dengan isarat visualnya kita bisa memperhatikan sudut kaki yang tepat saat menyentuh bola apakah gerakannya sudah betul posisi kakinya sudah betul nah seperti itu ya selanjutnya ada disini kita mencantumkan isarat kuenya isarat kinesthetik dengan menempatkan posisi kaki yang benar kita bisa memperlihatikan misalkan kita dari dribbling posisi kaki kiri kayak gimana posisi ketika sentuhan bola dengan kaki seperti apa mungkin seperti itu mungkin cukup kalau yang dari saya pribadi mungkin ada masukan dari kakak semua dari kakak Wildan atau barangkali dari siapa silahkan kalau dari Pak Sofian Pak Wildan barangkali cukup cukup tagung mungkin terima kasih atas waktu dan kesempatannya mari kita sering bersama-sama memecahkan masalah tersebut terima kasih wabarakatuh wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kompok 3 atas presentasi barusan ada yang mau dibahas atau ditanyakan enggak mau ngasih emoticon tapi kepijit raisen maaf saya udah keluar itu keluar keringat dingin aduh kak maaf maaf tadi kenapa jadi raisen maunya emoticon maaf semuanya oke kakak kakak karena tadi lumayan panjang presentasinya ini kakak pesan kunci dari apa yang kita lakukan malam ini adalah semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian serta didik untuk mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK kuncinya ini nih referensi ya kakak referensi itu dari mana dari teman dari pengalaman kita sendiri yang direfleksi dari buku dari video dari manapun semakin banyak referensi kita akan semakin semakin banyak semakin berkembang strategi kita dalam mendapatkan perhatian mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran itu pesan kunci dari malam ini kita sampai ke refleksi kakak-kakak terakhir siapa yang mau menyampaikan refleksinya satu orang untuk pertanyaan ini satu untuk pertanyaan ini pertanyaan ini dulu siapa yang mau silahkan angkat tangan resen apakah ada informasi baru yang menarik bagi anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK adakah kakak-kakak siapa yang mau silahkan kalau bisa gantian jangan yang kemarin kemarin itu kak Adit kalau gak salah ya dan kak kak May ya bangga ada tidak yang mau dibagi refleksi ini kak 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 wildan apakah ada informasi baru yang menarik kak wildan malam ini kak wildan baik kak izin mungkin ada beberapa informasi atau ilmu baru salah satunya dari kak agung yaitu tentang isyarat cue yang digunakan terima kasih kak agung bahwa di isyarat cue itu ada salah satunya isyarat berupa verbal visual awal kemudian kinesetik seperti itu adaptif ya aktif memperolehnya Oke udah kaya Wildan segitu aja ada lagi Terima kasih kaya sudah berbagi apa tentang apa yang baru didapat malam ini ya Oke selanjutnya kakak-kakak ini pertanyaan yang kedua refleksi yang kedua siapa yang mau nih Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK berikan alasannya ada nggak kakak-kakak nih ada nggak yang menarik ingin dipelajari lebih dalam lagi tentang penyajian tugas gerak ini Kak Sofyan Kak Sofyan barangkali Kak Sofyan Halo Kak Sofyan ada Maaf Kak kurang ini lagi di perjalanan tadi Oke Kak Sofyan di perjalanan yang lain aja Kak ada nggak yang lain nih ada yang ingin dipelajari lebih dalam lagi Kak Perdiansa boleh Kak Perdiansa adakah yang ingin Kak Perdiansa pelajari lebih dalam mungkin dia juga segera untuk pembelajaran Baik Kak sebelumnya baru pertama kali ya melihat sharing-sharing pengalaman dari kelompok yang lain gitu kayak ini menarik sekali menambah wawasan juga bagi saya pengalaman dalam penyajian tugas gerak Nah informasi yang menarik ini tadi di poin poin dua Kak menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan misalkan tadi disitu tertera ada keterampilan gerak yang diajarkan seperti apa dan diurutkannya itu seperti apa ini menarik jadi yang saya tahu itu dalam konteks membuat RPP atau modul ajar itu hanya seperti-perti itu aja ya mungkin ini salah satu referensi buat saya untuk lebih memahami lagi untuk kondisi bagaimana cara mengajar di lapangan selain itu juga isyarat Q apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Agung banyak yang baru saya ketahui isyarat Q-nya yang tadi dijelaskan dan disini juga yang saya tahu kan misalkan dalam pembelajaran itu ada verbal ada non-verbal itu hanya sebatas itu gitu nggak tahu ternyata ketika kita digali lebih dalam oh ternyata isyarat Q itu seperti ini seperti ini mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan oke terima kasih Kak Ferdiansah dan Kakak-kakak semua ini mengingatkan lagi tujuan kita malam ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak terima kasih Kakak-kakak kita sudah menyelesaikan pertemuan malam ini pertemuan terakhir tatap maya sebelum menuju ke tatap muka hari minggu nanti eh sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh foto bersama walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ini pertemuan terakhir tatap sebelum luring setelah luring ada lagi nanti ada pertanyaan Kak kameranya foto dulu enggak 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 enggak